Anda kembali di Kompas Petang, Sudara. DPR telah menerima surat Presiden Jokowi berisi nama calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudho Margono. Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan Presiden Jokowi mengusulkan Kasat General Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Laksamana Yudho Margono yang akan segera pensiun akhir November ini. Kata Puan, DPR akan memproses calon Panglima TNI usulan Presiden Jokowi hingga nantinya disetujui dan disahkan oleh DPR. Sebelum diusulkan Jokowi sebagai calon Panglima TNI, General Agus Subianto baru dilantik sebagai Kasat 25 Oktober lalu atau baru menjabat sekitar sepekan. Nama yang disusulkan oleh Presiden adalah adalah Jenderal TNI Agus Subianto SE, MSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staff Kangkatan Garat. Karena sesuai dengan mekanisme yang ada, DPR akan memulai proses dari mekanisme DPR untuk bisa menindaklanjuti surat usulan pengganti calon Panglima TNI tersebut. Setelah diterima DPR, calon tunggal Panglima TNI usulan Presiden Jokowi akan diproses melalui uji kepatutan dan kepantasan oleh Komisi 1. Dari Komisi 1, Panglima TNI terpilih kemudian akan disahkan di rapat paripurna DPR. Anggota Komisi 1 DPR, Fraksi Golkar, Dave Laksono menilai calon Panglima Jenderal Agus Subianto merupakan pilihan yang tepat, baik, untuk kepentingan reformasi TNI maupun agenda pemilu serta transisi ke pemimpinan nasional. Pilihan Presiden kepada Jenderal Agus Subianto ini adalah pilihan yang terbaik. Ingat pengalaman beliau dan juga hasil kerja ke karir beliau yang selama ini dari mulai pangkat muda hingga dia menjabat sebagai Kepala Staffangkatan Garat. Hal-hal yang dihadapan kita ke depan seperti Pesta Demokrasi yang akan kita jalankan lalu juga proses pergantian pemerintahan ke depannya ini merupakan tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan yang sangat luar biasa. Jenderal Agus Subianto merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan 91. Dalam sejumlah karir tugas Agus Subianto memiliki rekam jejak beberapa kali berada di sekitar lingkaran Jokowi. Agus bersinggungan pertama kali dengan Jokowi sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta semasa Jokowi menjabat wali kota Solo. Usai berpindah tugas Agus berada di lingkaran Jokowi saat menjabat Danrem 061 Surya Kencana Bogor yang melingkupi Istana Bogor. Agus Subianto kembali masuk ring dekat Jokowi setelah dilantik menjadi Komandan Pas Pampres di tahun 2021. Sejak itu, karir Agus Subianto terus menanjak diantaranya menjadi Pangdam Tiga Siliwangi, Wakil Kasat, dan kemudian menjadi orang nomor satu di Angkatan Darat usai dilantik Jokowi 25 Oktober lalu. Untuk membahas calon tunggal Panglima TNI yang sudah diusulkan Presiden Jokowi ke DPR, sudah ada Pengangkat Militer dan Pertahanan Koni Rahakundini Bakri. Selamat petang, Bu Koni. Selamat petang. Bu Koni, baru sepekan menjabat sebagai Kasat langsung diusulkan jadi Panglima TNI. Bagaimana tanggapan Anda, Bu Koni? Tanggapan saya sih sebenarnya berarti rumors yang saya dengar jauh-jauh hari ya, sudah setelah tiga minggu, dua minggu lalu itu sudah clear bahwa Pak Agus itu akan diangkat, kemudian akan dipercepat menjadi Panglima TNI gitu. Tapi kita coba lihat ada lima fakta di sini. Pertama, Pak Yudo itu masih waktunya sebulan lagi. Ya kan? Untuk pensiun. Apa yang membuat dipercepat pergantian ini buat saya menjadi question mark? Kedua, Panglima Yudo itu sedang terakhir bersama Menhan Menyusun Pembangunan Blueprint Strategi dan Doktrin Pertahanan Nukat Nusantara Poros Maritim Dunia which is sampai dengan Pembangunan TNI dan lain-lain postur sampai 2045. Jadi ini membangun sebuah Maritime Integrated Forces. Dan itu juga sudah disesko TNI-kan dengan Dikram 51 kemarin hasil akhirnya itu, ya kan? Itu salah satu legacy yang dibuat sedang dibuat oleh Panglima Yudo. Nah, tentara Jenderal Agus sendiri kan baru semingguan ya menjabat Kepala Satu Angkatan Darat. Maka ini menjadi pertanyaan karena begini baru saja kita dikejutkan oleh putusan MK yang bermasalah secara etika. Ya kan? Nah, indikasi kuat nepotisme sedang kita bahas nih di tengah masyarakat sekarang masih menguat itu. Jadi sekarang pertanyaannya bolehkah kita khawatir gitu bahwa pergantian Panglima ini ada berhubungan ke sana gitu. Banyak masyarakat jadi bertanya-tanya ada apa ya kuasa cepat ini? Kenapa diperlukan gitu loh? Jadi itu menjadi pertanyaan sebenarnya. Apakah dasar lingkaran Jokowi ini ini yang jadi pertimbangan utama dipilihnya Jenderal Agus Subianto? Kalau saya terlihat begini ya sejak Pak Luhut itu sakit kelihatannya Pak Jokowi apalagi sedang cawe-cawe kalau saya boleh sebut istilah beliau ya sedang cawe-cawe untuk putranya maksudnya Cawapres. Jadi menurut saya sangat dikhawatirkan sebenarnya apakah ini merupakan cara beliau karena Pak Penjaganya selama ini yaitu Pak Luhut nggak ada kemudian dia mau sama semua orang dekatnya. Salah satunya dia tidak menjadi ganti Kapolri. Contoh, Panglima cepat diganti tapi Kapolri nggak karena semua orang tahu pasti kita terbelakangnya kan sangat dekat gitu kan. Nah, sekarang mengangkat calon Panglima yang baru satu minggu dan hanya calon tunggal. Setahu saya, saya kemarin bicara dengan salah satu orang dewan kalau nggak salah calon tunggal nih. Jadinya artinya de facto ini harus Pak Agus gitu kan. Dan kenapa mesti secepat ini? Apakah ini untuk merupakan dari pengamanan politik salah satu kontestan atau apa kita boleh bertanya gitu loh. Karena tadi kenapa ada percepatannya? Nah, coba kalau ditunggu saja Pak Yudho tinggal satu bulan lagi mungkin pertanyaannya nggak akan muncul karena memang Pak Yudho harus diganti kan. Bukannya kan memang satu bulan juga perlu waktu di DPR nih sekitar 20 harian, Bu Kony? Eh, betul 20 harian. Tapi sekarang ini menurut aku tetap too early ya. Karena gini, mungkin masalahnya juga lain kalau nggak ada bocorannya. Karena sebelum ini terjadi, kita udah dengar bocoran. Pak Agus akan diangkat segera dan akan cuma satu, paling lama maksimum dua minggu jadi Panglima. Oke, Bu Kony, jadi catatan Anda dengan adanya penunjukan ini apa yang dikhawatirkan dampaknya itu apa, Bu Kony? Begini, saya selalu percaya kepada TNI. Sangat percaya kepada TNI. Ya kan? Karena mereka itu tentara profesional, mereka itu memang lahir dari rakyat untuk rakyat. Tetapi, tetapi sekali lagi, karena kita masih terkejut-kejut dengan kasus MK yang belum selesai, yang menjadikan pertanyaan 16 guru besar tentang legalitas dan legal aspeknya bagaimana, contohnya ada berdampak kepada KPU yang kemudian dituntut sebanyak 70-an triliun, ini kan boleh juga kita bertanya-tanya, aduh, jangan sampai nih ya, kenapa yang dicari orang dekatnya, kemudian bolehkah rakyat bertanya, apakah TNI juga akan, atau TNI AD akan di-MK-kan? Nah, semoga ini tidak. Tapi pertanyaan itu langsung, karena saya ngurusin pertahanan, banyak sekali yang bertanya seperti itu kepada saya. Nah, ini yang mesti kita yakinkan, bahwa TNI harus netral, tidak mendukung paslon siapapun, atau mendukung cawapres siapapun khusus gitu. Tapi memang harus betul-betul adil dan rata untuk semua calon presiden dan calon wakil presiden. Bagaimana untuk meyakinkan itu jika Anda termasuk yang mengemati juga merasa ini khawatir nih? Ada yang tidak beres? Atau ada politisasi dalam penentuan jebatan politis ini, Bu Kone? Begini ya, kita itu kan mencintai Pak Jokowi pada tahun pertama sangat ya. Dan kita itu terkejut semua, karena gini, even era Pak Harto yang dianggap Pak Harto itu oleh sebagian orang sangat ditator, sangat one-man show gitu kan, Pak Harto pun tidak melakukan ini. Melakukan bagaimana misalnya putra-putrinya menjadi wakil presiden atau pejabat apapun saat beliau menjabat. Enggak. Mbak Tutut saja sempat lah, tapi itu pun sudah setelah Pak Harto 24 tahun bertahta. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kalau fatsun politik, fatsun politik itu adalah etika politik, itu tidak pernah tertulis. Tetapi semua orang yang bermain dan ada di dunia politik harus paham ada etika gitu loh. Nah, dengan kejadian MK yang kita melihat tidak ada etika atau fatsun politik itu gitu kan, seolah-olah tidak ada etika dan fatsun politik, boleh dong kita khawatir bahwa hal yang sama akan berlaku kepada TNI. Nah, ini yang kita harus berharap sama sekali tidak akan terjadi. Tetapi kembali kekhawatiran bahwa mahkamah keluarga itu bisa terjadi, bisa saja itu terjadi juga kepada TNI. Nah, disinilah kita berharap Pak Agus betul-betul tidak akan melakukan hal tersebut. Karena begini ya, saya cuma mau ingatkan bahwa apapun yang sekarang sedang dibikin itu rakyat sedang resah. Makanya kekhawatiran saya adalah munculnya people's power gitu. Karena saya khawatir sekali itu terjadi. Salah saya itu sebenarnya cuma satu, apakah tidak sebaiknya presiden itu, ya kan, karena dia kan sudah nyatakan dia mau cawe-cawe, pernah. Tidak, dia cuti saja dari jabatan presiden. Pertama, cuti jabatan presiden. Yang kedua, jauh-jauh dari Jakarta. Supaya satu, cawapresnya juga aman, yang sekarang sedang diributkan karena cara dia menjadi cawapres itu menjadi masalah. Yang kedua juga, tidak ada cawe-cawe yang terlalu jauh bisa dilakukan. Baik kepada TNI, baik kepada PORI. Bukan cuma TNI nih ya, ada PORI juga. Jadi itu yang kita harus yakinkan. Apakah presiden harus di IKN? Udah, diam aja di sana lah. Sampai-sampai presiden harus di IKN. Baik. Kami tangkap. Terima kasih, Bu Koni, untuk pandangannya dalam program Kompas Petang, sore hari ini. Koni Rahakuddin Bagri, Pengawat Militer dan Pertahanan. Terima kasih.